Alhamdulillah Bertentangan Yang lain mengatakan Misalkan apa Assalam adalah Yang memiliki Keselamatan Dan memberikan keselamatan Dan seterusnya Yang lain mengatakan Assalam adalah Allah Yang mengatakan Assalam adalah Syadidul Iqab Ini hakikatnya Tidak sampai Hilahnya Tadot Tergantung Sudut pandang apa Yang dia inginkan Yang diinginkan oleh Si penaksirnya Sebagaimana yang disangka Oleh sebagian orang Misal Contohnya apa Tafsiruhum Lissiratil Mustaqim Penaksiran para ulama Tentang Syiratil Mustaqim Jalan yang lurus Faqallah baktuhum Huwal Quran Sebagian salah Mengatakan Syiratil Mustaqim Adalah Al-Quran Dan ini benar Memang apa Al-Quran memang Membimbing kepada Jalan yang lurus Innah adalah Quran Yahdi Lilatihya Akwang Baik Dan juga apa Ayat di dalam Al-An'am itu Menyebutkan Beberapa Wasiat-wasiat Tentang Yang ada di dalam Al-Quran Kemudian mengatakan Wa'anah Dasyiratil Mustaqima Dan Yang aku wasiatkan Ini tadi semua Adalah jalanku yang lurus Padahal itu adalah Al-Quran Maka Jalan yang lurus Adalah Al-Quran Ayat tiba'uh Yaitu Mengikuti Al-Quran Berdasarkan Sabda Rasulullah Di dalam Hadis Ali Yang Diriwayatkan oleh Tirmidhi Dan juga Abu Nu'aym Dari jalur Yang bermacam-macam Disebutkan Disebutkan Dalam Tertatan kaki Disini Yaitu Kata Syekh Al-Bani Ini adalah Jalan Allah Yang Kokoh Ini adalah Tali Allah Yang kokoh Untuk lafat ini Dia ada Hadis yang Suhaidi Suhaid Musnad Hadis Abi Suraya Al-Fusai Fa'innal Al-Quran Hablullah Hablullah Al-Matin Ini ada Penguatnya Wa Zikrul Hakim Ini memang kita Tidak mendapatkan Untuk yang hadis Tapi jelas Yang namanya apa Al-Quran Sebagai Zikrul Hakim Ini Bahkan penamaannya Ada di dalam Apa itu Ada di Di dalam Al-Quran Itu sendiri Kemudian Wahuwa Siratul Mustaqim Dan Al-Quran Adalah Jalan yang lurus Nah ini Diambil Dari apa Dari Al-Quran Itu sendiri Ada pun Untuk hadis Ini sendiri Hadis Ali Memang dia Sanatnya lemah Wa qala ba'duhum Huwa islam Siratul Mustaqim Adalah Islam Karena Rasulullah Memang apa Mengajak kepada Agama Islam Sementara Allah Ta'ala Terkirma Wa inna Gala tahdi Ila Siratul Mustaqim Dan sesungguhnya Engkau Betul-betul Membimbing Kepada jalan yang lurus Maka Penafsiran ini Adalah benar Siratul Mustaqim Adalah Islam Liqaulih Soal-Salam Fi hadithin Nawasi binisam'an Diallahu anhu Alla dirawatir Midhi wa ghayru Darabahu Masalan Siratul Mustaqim Dan ini aditnya Sohe Ada di Sohe Musnad Allah membuat Suatu permisalan Yaitu Jalan yang lurus Wa ala jambatai Sirat Suran Dan Di kedua Tepi jalan itu Ada dua dinding Dinding kanan Dinding kiri Wa fisura ini Abu wabun Mufattaha Dan di Kedua dinding itu Ada pintu-pintu Yang terbuka Wa ala abuwa Bisuturun Murkhah Dan di pintu-pintu itu Ada langse-langse Yang Murkhah Yaitu yang Dijulurkan Pintunya tidak ada Tetapi apa Eh pintunya terbuka Tetapi ditutup dengan Langse Dikasih peringatan Langse masih ada Maka jangan ditembus Kalaupun kalian menembus Kalian mampu Itu menembus Tapi apa Kalian akan keluar Dari jalan yang lurus Masuk ke dalam neraka Wa da'in Dan Di jalan itu Ada Ada yang Ada da'i Ada penyeru Yang memanggil Dari atas sirat Wa da'in Ya da'u Ala roksi sirat Dan juga ada Penyeru Yang memanggil Di ujung sirat sana Kemudian Rasulullah Menjelaskan Jalan yang lurus Ini adalah Islam Memang dia adalah Jalan yang lurus Menyampaikan pada Ritual Allah dan Surga Allah mengajak manusia Kepada negeri keselamatan Yaitu Yaitu Surga Dan dia membimbing Orang yang dia kehendaki Kepada jalan yang lurus Inilah Islam Sementara dinding-dinding Tadi adalah Batasan-batasan Allah Ta'ala Selama Masih di jalan Maka dia Di dalam Perkara yang baik Dan benar Kalau sampai menembus Dinding Berarti dia masuk Kepada yang haram Sementara pintu-pintu Yang terbuka itu Adalah Keharaman-keharaman Allah Sementara yang Menyeru Di ujung Surat sana Adalah Kitabullah Memimbing kepada Jalan yang lurus Itu jalan ini Ikuti petunjuk Yang ada di dalam Al-Quran Sementara Dai yang ada Di atas Surat Di permukaan Surat Itu adalah Pemberi Petuah Dari Allah Ta'ala Yang ada di hati Setiap Mu'min Setiap Mu'min Memiliki Korim Dari kalangan Malaikat Dan korim Dari kalangan Setan Korim Dari kalangan Malaikat Ini Yang Berusaha Yang selalu Berusaha Membisiki Yang baik-baik Hadisnya Sohye Disebutkan Di catatan kaki Disini Syekh Al-Bani Mengatakan Sohye Dua pendapat Dua pendapat Ini Saling Bersepakat Surat Al-Mustaqim Adalah Al-Quran Surat Al-Mustaqim Adalah Islam Karena Agama Islam Adalah Mengikuti Al-Quran Itu Perselisian Apapun Yang ada Pada Kalian Maka Hukumnya Itu Kembalikan Pada Allah Yaitu Kalamnya Di dalam Al-Quran Tetapi Masing-masing Dari Dua Tafsir Tadi Mengingatkan Akan Suatu Sifat Yang Tidak Ada Pada Sifat Yang Lain Yang Ini Bicara Masalah Apa Yaitu Bicara Tentang Pembimbingnya Syirat Al-Mustaqim Pembimbingnya Adalah Al-Quran Yang Kedua Syirat Al-Mustaqim Kenyataannya Praktiknya Yaitu Syariat Syariat Yang Ada Dalam Islam Itu Sendiri Kama Ana Lavdo Sirot Sebagaimana Lavat Sirot Itu Yus Iru Bi Was Fins Salis Yaitu Memberikan Gambaran Yus Iru Asli Yuk Limu Memberitahu Memberitahu Tentang Sifat Yang Ketiga Yaitu Apa Betul-betul Ini Jalan Yang Harus Ditempuh Demikian Pula Perkataan Orang Yang Mengatakan Syirat Seperti Malamnya Malamnya Jelas Seperti Siangnya Tidak Ada Yang Menyeleweng Atau Menyimpang Darinya Sepeninggal Aku Kecuali Dia Akan Binasa Hadis Diriwayatkan Oleh Imam Ibn Majah Dengan Sanat Yang Soheh Demikian Pula Al-Jamaah Al-Jamaah Bahwasannya Inilah Jalan Yang Lurus Kalau Menyelisihi Dari Itu Dia Akan Keluar Dan Masuk Kedalam Neraka Sebagaimana Hadis Tenang Apa Itu Menjadi 73 Kelampak Semua Dalam Neraka Semua Dalam Neraka Kecuali Satu Kecuali Apa Yaitu Al-Jamaah Dijelaskan Oleh Imam At-Tibi At-Tibi Ini Dari Kalangan Syafi'iyah Sendiri Beliau Mengatakan Yang Namanya Jamaah Adalah Makana Ashabu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Ajaran Yang Para Sahabat Rasulullah Ada Di Atasnya Karena Mereka Semua Berjamaah Di Zaman Rasulullah Sallallahu Di Zaman Abu Bakar Dan Umar Nah Ketika Umar Terbunuh Memang Terjadi Terjadi Perselisian Perselisian Tetapi Akidah Mereka Tetap Sama Mereka Tetap Berjamaah Di Atas Akidah Yang Sama Maka Itulah Jamaah Yang Yang Muntabit Jamaah Yang Sebenar Perkataan Orang Yang Mengatakan Yang Namanya Syirotul Mustaqim Adalah Jalan Peribadatan Dan Ini Juga Benar Karena Intinya Adalah Ibadah Yang Yang Betul Jalannya Yang Lurus Demikian Pula Perkataan Orang Yang Mengatakan Yang Namanya Jalan Yang Lurus Adalah Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulnya Sembahlah Aku Inilah Jalan Yang Lurus Menyembah Allah Berisi Ketaatan Ketaatan Itu Jadi Semuanya Adalah Kembali Kepada Inti Yang Sama Yang Seperti Itu Mereka Semua Mengisyaratkan Kepada Zat Yang Sama Yaitu Siratul Mustaqim Tetapi Masing-masing Dari Mereka Menggambarkan Atau Mensifati Siratul Mustaqim Dengan Salah Satu Dari Sifatnya Maka Tidak Ada Pertentangan Disini Tapi Justru Apa Saling Melengkapi Sebagaimana Ini Dijelaskan Oleh Imam Ibn Al-Qayyim Rahimah Allah Di Dalam Masjari Salikim Ketika Mendefinisikan Asyiratul Mustaqim Kemudian Menyebutkan Tafsir Dari Ulama Ini Tafsir Dari Ulama Itu Dan Sebagainya Mengatakan Dan pendapat Ini Semuanya Adalah Berdekatan Kata 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 Beliau Tayyim Ilahuna Wallahu A'lam Tafsir 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 Sasi Tafsir Tafsir Terima kasih.